Untuk pelanggaran-pelanggaran, ya, seperti pelanggaran 310, 311 Kawabidana, dan juga Pasal 27 E3, kami meminta agar saudara pesulam perak, ya, meminta maaf. Berarti, setiap yang dia katakan itu menjadi kebenaran, ya, contohnya seperti Mbak Nara ini, ya, Mbak Nara itu melakukannya secara profesional, ya, punya metode tersendiri. Dan itu kenagdian buat saya, bonus gaji dari jasa wawang hujan, nah, ini ya, Portugal ya, jadi ini Niki Kova, nah, ini dia sempat mention saya, ya, nah, ini saya klik Instagram saya, nah, ini Niki Kova, jadi ini saya, di Instagram saya, saya jawab, waktu itu, kan, ditanya, Oke, enak, enak, where are you, Raden Moro, landaring, in you at AIA Porteamo. Seperti kita tahu, MotoGP itu 3 hari, pre-season, apa, uji toba atas lapangan itu 1 hari, hari kedua, nah, kemudian balapnya hari ketiga. Nah, waktu itu, di Portugal, hari pertama dan hari kedua itu hujan, nah, terus saya, Kasih tahu, saya sedang kerja, dari Tau Capek, nanti saya handle dari Indonesia ke Portugal, dan it works, berhasil, seperti itu. Ya, dan kata-kata it works itu juga dipakai, dalam ketenya mas, eh, luar kecuali merah. Jadi, kelihatan sekali, memang ada Nian ingin mendiskrimitkan, Nian ingin mempermalukan, Ya, mungkin. Kedatungan pertahuan Mbak Rara. Mungkin gini, saya ini kan anggapinya baru sekarang, mungkin Pak Minola dan teman-teman wartawan, Kenapa, waktu itu Pak Minola narap, kenapa kok Rara baru sekarang, gitu kan, harusnya kan postingan ini kan sudah lama, Momen Mandalika, karena jawabannya adalah, saya selalu memperbolehkan diri saya berfokus ke hal positif. Mungkin ada wartawan di sini yang lihat Mbak Rara ini kadang galak, kadang penyayang, Saya kadang-kadang kalau kesel, saya langsung tag, tapi habis itu terus saya pulling down. Jadi, selama ini saya habis dari Mandarika, kerjasama lagi dengan PT-PP, Wika, Nah, kemudian saya event, nah, saya meditasi menggunakan ini, karena ini untuk ketenangan bantin. Jadi, untuk menurunkan gelombang otak. Jadi, kalau kita mau brol, itu kan, ya ada gelombang otak. Kalau dari Beta, terus Alpha, terus ke Teta, terus ke Delta. Jadi, di setiap event saya itu biasanya ada Tenda. Nah, ini tim saya ya, Mas Reddy, ada Tenda ya. Jadi, kalau si Mbong ini memang bikin ngantuk-ngantuk, posisi untuk berdoa, tenang, tetapi tidak tidur. Nah, si Marcel itu terus membuat opini, baik secara di medsosnya dia, ataupun di belakang, kayak gitu. Nah, yang dibilang kearifan lokal adalah, saya membawa pejati, waktu itu dari Pura, Pura Agung Mayure, di Lombok. Jadi, saya bawa, ada cabai bawang, dan juga ada pejati, gitu. Jadi, si Marcel ini harus membuktikan, ucapan dia, stand up medinya dari mana, kayak gitu. Dan yang terakhir juga, bukan terakhir sih sebenarnya, karena sempat ada bilang katanya BMKG. Nah, saat mandalika itu, saya koordinasi dengan, ya sekarang dirutuhnya sudah ganti ya. Untuk pelanggaran-pelanggaran, ya, seperti pelanggaran 310, 311 Kawabidana, dan juga pasal 27-3, Sekarang, Polri kita kan lagi mengedepankan yang namanya retoraktif justis, ya. Jadi, oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini, sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum lainnya, Artinya, kami mencadangkan upaya hukum-upaya hukum lainnya, dengan, yang menjadi hak oleh Mbak Rara, Kami meminta agar, saudara pesulam perah, ya, meminta maaf, ya, meminta maaf secara tertulis, maupun secara lisan, di media sosialnya, ataupun di Youtube, ya, maupun itu pun boleh. Ya, tapi jadwal saya harus dilakukan dulu, ya. Betul, ya, kenapa yang dia katakan itu tidak benar, khususnya untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Jadi, pengeneralisasi itu keliru sekali. Karena ini penyambut mandalika, ya, jangan sampai dunia internasional, karena saya sempat beberapa Instagram itu, ada yang DM, juga ada beberapa teman-teman di Bali dan di Lombok, itu sudah mempersiapkan untuk, baik WSDK maupun MotoGP. Jadi, saya selalu bilang, bahwa hujannya tahun depan, atau tahun ini, di event berikutnya, belum tentu rara. Tetapi, kenangan mandalika MotoGP, itu akan terus terkesan untuk Indonesia. Kalau dibilang itu stand-up comedy, silakan pesulat merah diberikan. Nah, jadi, itu mau dibikin rekan-rekan IGN itu semacam meet and greet. Botol-botol bersama, makan bersama. Nah, ada beberapa itu yang nanya, Mbak, ini kok dikatakan stand-up comedy, berarti kita dibilang pura-pura. Kayak gitu, paham gak? Nah, itu sebenarnya juga ada pengaruhnya. Jangan sampai nanti, Indonesia kalau bikin event lagi, dan nanti ada paranormalnya, entah saya, apapun orang lain, entah bagiannya pawang hujan, atau bagiannya pawang yang lain, nanti dibilangin stand-up comedy, kayak gitu. Oke, saya kira cukup ya pengantarnya, mungkin kita kembangkan dalam cerita yang jawab, silakan, atau Pak? Iya. Jadi, karena apa yang disampaikan oleh pesulat merah itu, khususnya untuk klien saya, untuk pekerjaan-pekerjaan saya ini menarikkan data, ya. Mungkin saja logika-logika yang sering dia pakai sebagai pembuktian, ada yang seperti itu. Tapi jangan mineralisasi, ya. Jadi, kami meminta saudara pesulat merah untuk menyampaikan permohonan maaf, ya, atau membuktikan dayanya, seperti yang selama ini dia lakukan kepada pihak-pihak lain, kami kasih tetap waktunya 3x24 jam. Saya, kalau maaf mudah, tapi tolong dibuktikan, apakah benar? Iya. Mandalika, Maghujiti, memakai pawang hujan itu hanya untuk stand-up comedy. Silakan buat permintaan maaf. 3x24 jam. Kalau 3x24 jam, pesulat merah tidak menyampaikan permohonan maafnya secara lisan dan tertulis, ya, maka tentu kami akan melakukan upaya hukum, ya. Karena retratif jadinya sudah kami lakukan. Kalau meminta dia untuk mengklarifikasi, untuk membuktikan, untuk minta maaf, kalau 3x24 jam yang tidak dilakukan, maka sudah bisa kami menggunakan hak kami untuk melakukan pembayar hukum, ya. Sebagaimana dihadapkan dengan masalah undang-undang informasi transaksi elektronik, karena dikedepankan kan adalah retratif justice, ya. Jadi tidak bisa langsung melaporkan, tapi sebaiknya dilakukan somasi. Hari ini kami lakukan somasi terbuka, menegur, ya, memberikan teguran, agar dia mengklarifikasi, agar dia membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada Mbak Rara, dan dia juga harus meminta maaf karena apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Karena ini adalah penjualitas siang, ya. Jadi kalau misalnya 3x24 jam itu dia tidak melakukan apa yang kami minta, maka kami akan melakukan upaya hukum. Ya, sebagaimana yang diatur oleh pelaturan perubahan-undangan yang ada di Indonesia. Nah, sanksinya nanti ketika proses cipung itu berjalan. Pasal-pasal itu banyak pasal, ya. Ada 3x10. Ya, kalau misalnya secara kawal bidana biasa ada 3x10. Ada 3x11. Ada pasal 27x3. Udah-udah informasi transaksi elektronik. Jadi ada banyak pasal. Karena memang patut diduga dia dengan sengaja bicara tentang profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rara ini, dan terang-terangnya tidak menjatuhkan. Ya, menjatuhkan. Apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah pura-pura. Lulucon. Kalau ada masalah peluang, saya mau tanya nih sekarang nih, apa sih di dunia ini yang suatu pekerjaan yang bisa dijamin 100%? Nggak bisa. Usahanya untuk rugi. Ya, pertandingan jebak kolam. Udah jauh juga, pasti kalah-pegang. Jadi semuanya pasti itu tidak ada 100% kereja yang 100% adalah pilih awal. Jadi jangan, itu yang menjadi pintu masuk, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah pulsif. Iya, jangan sampai nanti setiap event, kalau Mbak Rara-Rara jalan begitu, oh itu stand-up comedy. Nah, selain itu juga Pak Minola dan rekan-rekan, saya juga sampaikan profesi Pawang Pijan ini, saat ini saya sudah merambah ke, selain event pemerintah, pemerintah kan saya menghandle batu bara, rumah wajah, saya sudah ada tim asisten, tetapi saya masih selalu melayani apabila Indonesia memakil. Dalam istilah, ya coba. Apa yang menggandungkan sesuatu harus membuktikannya. Jadi kalau memang dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah semuanya itu adalah bohong, coba buktikan di mana kebohongannya. Apa yang terjadi di Mandalika adalah kebohongan. Coba juga buktikan kebohongannya. Iya, coba tolong dibuktikan. Iya, jadi itu juga terjadi forzen kami juga pada saat itu. Iya, RAPILPRESS juga saya, Pak Nayani itu bersama tim TKN-nya Bapak Cahyo Pemelodian.